Salam Sehat, Sehat Indonesia, Bersyukur Apakah Anda tahu usia di atas 18 tahun berpotensi memiliki penyakit tidak menular atau PTM jika pola hidupnya tidak baik? Yuk kita cekal PTM! Contoh penyakit tidak menular adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung koroner, strok, diabetes mellitus, atau penyakit gula Penyebab PTM adalah gaya hidup yang tidak baik seperti Kurang aktivitas fisik Kurang mengkonsumsi buah dan sayur Berlebihan mengkonsumsi makanan berlemah atau gorengan Minum minuman bersoda Minum alkohol dan merokok Yuk kita cekal PTM! Salah satunya dengan mengkonsumsi beraneka ragam bahan pangan lokal Untuk bahan pangan lokal sebagai pengganti nasi contohnya adalah Kentang Ubi jalar Singkong Jagung Dan umbi-umbian lainnya Mengapa harus pangan lokal? Karena lebih alami atau non kimiawi untuk mencegah dari timbulnya penyakit Memiliki kadar lemak yang rendah untuk mencegah obesitas Sumber serat pangan untuk mengontrol obesitas Memiliki indeks glikemik rendah untuk mencegah diabetes mellitus atau penyakit gula Kaya antioksidan dan prebiotik untuk meningkatkan daya tahan tubuh Gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X mengatakan Penganeka ragam pangan harus ditingkatkan sejalan dengan teknologi pengolahan Yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gisi seimbang Sebelas jenis bahan pangan lokal pengganti 1 porsi nasi adalah Singkong 1 potong atau 120 gram Ubi jalar 1 buah sedang atau 135 gram Ganyong 1 buah besar atau 215 gram Garut 1 buah kecil atau 70 gram Gadung 1 buah besar atau 180 gram Gembili 1 buah besar atau 180 gram Lampu kuning 1 buah besar atau 450 gram Talas 1 potong atau 125 gram Ubi 1 buah besar atau 180 gram Sukun 3 potong sedang atau 130 gram Dan suwek 1 buah besar atau 180 gram Nah, untuk mencegah PTM, yuk mulai sekarang konsumsi beraneka ragam makanan sumber karbohidrat Dari jenis bahan pangan lokal karena Bangsa yang mandiri dalam pangan adalah bangsa cerdas yang mampu mengembangkan dan memilih pangan yang beragam dan bergisi dari sumber pangan sendiri tanpa menapikan sumber pangan lainnya yang ada di dunia Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.